Informasi dari jalur Gaza, Pasukan Pertahanan Israel merilis rekaman serangan terowongan bawah tanah yang diduga menjadi komplek militer dan gudang senjata milik kelompok Hamas, Palestina. Dalam video rilis, Pasukan Pertahanan Israel mengklaim telah menyerang 750 sasaran militer yang diduga menjadi gudang senjata Hamas di jalur Gaza Utara sejak Kamis hingga Jumat pagi. Militer Israel memerintahkan 1 juta warga Gaza Utara, Palestina, untuk mengungsi. Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB memperingatkan serangan Israel Hamas berdampak banyak warga eksodus keluar wilayah baik dari Gaza, tepi barat bahkan Israel. Serangan udara Israel menghantam kota Rafah di jalur Gaza menghancurkan gedung Pusat Pelatihan Kesejahteraan Sosial setempat. Serangan di kota Rafah merupakan balasan dari serangan Hamas sebelumnya. Banyak korban berjatuhan di kota Rafah yang berpenduduk 2,3 juta jiwa ini. Warga dibantu tim medis palang merah setempat mengevakuasi warga yang terjebak reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, sampai kemarin 1.417 korban meninggal dan 6.268 lainnya terluka, serta jumlah warga hilang belum terdeteksi. Sementara itu sejumlah warga di Gaza terus mencari para korban di bawah material bangunan yang runtuh akibat serangan udara Israel pada Kamis. Kantor Kemanusiaan PBB melaporkan serangan udara Israel di Gaza telah menghancurkan seribu rumah sejak Sabtu lalu dan 560 rumah lainnya tidak layak huni, serta lebih dari 12.600 rumah rusak akibat serangan Israel itu. Konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung telah memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang kini menghadapi kekurangan pasokan listrik dan air. Sebuah perusahaan listrik lokal mengumumkan cadangan bahan bakar akan habis 10 jam ke depan dan listrik di Gaza serta sekitarnya padam. Ini mengganggu layanan kemanusiaan di rumah sakit jika terjadi krisis listrik. Lebih dari 2.800 orang meninggal dari kedua belah pihak dan 6.000 warga kedua belah pihak terluka. Saat ini konflik Israel dan Hamas di Palestina belum juga meredah. Berkaitan dengan konflik Israel-Hamas, Kementerian Luar Negeri berupaya mengevakuasi 143 warga negara Indonesia yang tersebar di Palestina, tepi barat dan juga Israel. Kementerian Luar Negeri menyiapkan opsi untuk mengevakuasi WNI di Palestina dan Israel diantaranya berkomunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia, kemudian negara-negara di ASEAN, dan opsi evakuasi WNI juga melalui jalur darat aman dan juga Jordania, Cairo dan juga Mesir. Serta melalui jalur udara dengan penerbangan komersial menuju negara ketiga. Berdasarkan data pertadi malam, ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya, dan sekitarnya termasuk juga ada di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sabir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Kemudian kita menyusun rencana kontijensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja, karena situasi di lapangan sangat fluid, dia belajar dari pengalaman evakuasi-evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka.